Oke, mari kita lanjut ke nomor 3, UTS 2 di Kedasar 1A tahun 2018-2019 Nah ini soal tentang gelombang, tentang gelombang mekanik Ini soal terlalu panjang ya, jadi semoga kalian tetap semangat mengikuti video ini Jadi disini kita lihat ada gelombang mekanik pada tali, ya biasanya kalau kita jalan tali T Talinya ini punya rapat masa mu 0,02 kg per meter Kita list dulu ya, jadi mu nya 0,02 kg per meter Terus kemudian Apa lagi? Ada amplitude Amplitude 0,04 meter Penjala dalam arah sumbu X negatif Penjala di arah sumbu X negatif Panjang gelombang 0,5 meter Kemudian frekuensinya F ya, 20 Hz Kemudian Pada saat S sama dengan 0 dan X sama dengan 0,0 Simpangan gelombang adalah 0,02 Ini kita tulis gini Oke Y Y 0,0 S sama dengan 0,02 meter Karena defaultnya itu nanti Simpangan gelombang itu rumusnya Y rumus X, T Simbolnya Simpangan gelombang Jadi simpangan gelombang bergantung pada jarak X dan waktu T Gitu Jadi kita tulis Y 0,0 0,02 meter Laju getarnya ke arah sumbu X negatif Oke kita tulisnya Gerak Getarnya Berarti getar Getarnya ke arah Y negatif Gitu ya Sip Nyatakan semua fungsi gelombang dalam sinus Gitu Oke Nyatakan semua fungsi gelombang dalam sinus Sebelumnya Alangkali lebih baik kalau kita cari dulu bilangan gelombang dan Selepensi sudutnya Karena Harusnya itu berguna ya Jadi Ini ada Lambda Kita bisa cari bilangan gelombang K 2P per Lambda 2P per 0,5 Jadi ini jadinya 4P Meter pangkat min 1 Rukanya Terus Omega nya 2P dikali frekuensi 2P kali 20 Berarti Ini jadinya 40P Radian per second Oke Sip Oke yang A Nyatakan Semua fungsi gelombang dalam sinus Oke kita Turutin ya Jadi Y Sama dengan A Sin K X Plus minus Omega T Plus V Ini pas awal ya Tanya begitu dong Oke Nah Disini kita Disebutin nih soal Bahwa gelombang ini menerangkan KX negatif Karena X negatif Maka Mau gak mau Ini harus jadi A Sin K X Plus Omega T Plus V Gitu ya Oke Karena menjelar di sumbu X negatif Jadi Gerak Karena gerak Ke X negatif Maka Pilihnya yang KX Plus Omega T Jadi Kalau KX Min Omega T Itu nya Itu X positif Kalau KX Plus Omega T Itu X negatif Oke Gitu ya Sip Jadi kita pilihnya asin KX Plus Omega T Plus V K udah tau Omega udah tau Perkaranya ada cari A dan V Oke 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 Anja juga udah tau ya Anja udah tau Perkaranya adalah Nyari V nya berarti nanti Oke Kita lihat dulu ada apa Tegangan tali laju rambat Masa awal Dan fungsi gelombang secara lengkap Laju rambat ini paling gampang Laju rambat ini Kalian bisa pake Lumus ini Lambda kali frekuensi Atau Karena kita udah tau Omega dan K Kita pake Omega per K Ini akan sama aja Omega per K berarti nanti 40P per 4P Oke Ini sangat mudah 10 meter per second Ya Itu cepat rambatnya Laju rambat Itu laju rambat Itu laju rambatnya Tambahin dulu Oke lanjut Tegangan tali Tegangan tali Tegangan tali Itu kita bisa ambil dari ini Bahwa V itu Tegangan tali Dibagi dengan Mu Dibagi dengan Dibagi dengan rapat masa Jadi V kuadratnya T per Mu Ditanyanya kan Tegangan tali ya Berarti Mu V kuadrat 1 Mu nya Mu 0,02 0,02 0,02 Dikali V kuadrat Dikali 10 kuadrat Dapatlah kita 2 Newton Ya Kita dapat angkanya 2 Newton Ini T nya Tengangan talinya Next Fase awal Oke ini dia Fase awal Gimana cara kita cari Fase awal ya Kita lihat disini nih Diketahui ketika X nya 0 Dan T nya 0 Ini 0,02 meter Y nya Oke mungkin biar lebih jelas Jadi ini harus diubah dikit Jadi Y Sebagai fungsi X dan T Oke ini lebih enak Oke kita masukin sekarang X nya 0 T nya 0 X nya 0 T nya 0 X nya 0 T nya 0 Maka Y 0,0 Yang adalah 0,02 meter Ini sama dengan Perumusan ini A A nya 0,04 Sin KX Ini 0 ya Karena X nya 0 Ini juga 0 Karena T nya 0 Terus V Tidak ada di sisa ini doang nih Sin V Ini kalau diubah Maka sin V 0,02 per 0,04 Ini adalah setengah Gitu ya Gitu ya Kita dapat jadi Sin berapakah yang setengah Ada 2 nilai Bisa 30 derajat Bisa 150 derajat Ya Diubah ke radian Ini V Per 6 Ini 5 V Per 6 Ya Sekarang Pilih yang mana Gitu ya Pake yang V per 6 Atau pake 5 V per 6 Nah ini harus Dicek dari kondisi yang lain Kondisi apa itu Yang ini nih Bahwa Arah getarnya Ketik pada Y negatif gitu Arah getarnya pada Y negatif Nah oke Arah getar Bergetar Kecepatan berarti ya Jadi Kita harus cari kecepatan getarnya dulu Kecepatan getar itu U Ya terus D Y D T Ini kecepatannya beda sama cepat rambat ya Cepat rambat itu cepat rambat Gelombang merambat ke arah sumbu X Gitu Kalau kecepatan getar Itu getarnya ke sumbu Y Gitu Jadi Kalau kita Kalau kita gambar gitu Singkat aja disini Misalnya Nah ini kan gelombang Merambat ke sumbu X Ini sumbu X Ini sumbu Y Kecepatan dia ke sumbu X itu V namanya Kalau getaran ke sumbu Y nya Itu namanya U U D D T Kita turunin ya D D T Berarti ini Sin jadi cos Terus Omega nya pindah keluar Jadi Omega A Cos K X Plus Omega T Plus V Gitu Terus Masukin lagi Pada X nya 0 dan T nya 0 Maka U nya itu Jadi Omega A Cosinus V Gitu ya Karena sisanya ini 0 Nah ini katanya harus negatif Karena getarnya ke arah sumbu Y negatif Ini harus negatif Ini harus negatif Gitu ya U ini harus negatif Ketika X nya 0 dan T nya 0 Omega ini angka positif ya Omega positif 40 V A juga positif 0,4 Berarti cos nya yang harus negatif Ya jadi Cos V ini haruslah Kurang dari 0 Haruslah negatif Nah kita tahu Cos negatif di Kuadran 2 Ya Cosinus itu negatif di kuadran 2 Sudut Tumpul Oh jadi kita tahu nih Bahwa Dari 2 opsi ini 30 derajat atau 150 derajat Yang kuadran 2 adalah Jadi dari sini kita Dapat kesimpulan Dan oke Berarti Pas awal kita adalah Yang 5P Per 6 Begitu Ya Oke 5P per 6 Kita gak pilih yang P per 6 ya Kita pilih yang 5P per 6 Sesuai persyaratan ini Jadi nanti Fungsi global lengkapnya Y X, T Itu sama dengan Tulis Masukin akak-akaknya A nya 0,04 0,04 Sin Akaknya 40P Eh sorry 4P 4PX Terus omeganya 40P 40PT Tambah 5P per 6 meter Oke Ini persamaan Gelombangnya Persamaan gelombangnya sudah lengkap Ya Kayak gini Sip Lanjut Berapakah laju getar maksimum dan percepatan maksimum dari elementari Oke Laju getar maksimum ya Laju getar Berarti si U ini Nah kita lihat U ini kan ini ya Omega A cos blablabla Jadi U max itu Yang depannya ini Ini U maksimum Omega dikali A Ya Ini U maksimumnya nih Ini nilai maksnya Omega kali A Yaitu Oke Dengan modal kita Tadi apa 4P ya 40P 40P Dikali Ini 0,04 Maka kita proleh V maksimum kita itu Nilainya 8 per 5P 8 per 5P Ya Atar Per second Oke Terus Percepatannya sekarang Oke Percepatan kita turunin lagi ya Percepatan Itu adalah turunan dari kecepatan U DT Nah ini kita turunin ya Berarti Cos jadi Min sin Terus omeganya keluar Jadi ini Minus omega kuadrat A Sin Hx Plus omega T Plus V Yang maksimum adalah Yang ini berarti ya Ini nilai maksimumnya Ya Jadi A Max Itu omega kuadrat dikali A Ya 40P Kuadrat dikali A Ini sama dengan 64P kuadrat 64P kuadrat 64P kuadrat Meter per second kuadrat Sip Itu A nya Oke Next Beda fasa Pada T Sama dengan 0 Antara posisi X Sama dengan 0 1 Dan X sama dengan 0 4 Beda fasa ya Jadi Fasa itu yang mana? Jadi Fasa Fasa itu yang ini Yang di dalam scene ini Ini namanya fasa Jadi Fasa kita itu 4P X Plus 4P T Plus 5P per 6 Ini fasanya Yang dicari adalah beda fasa Beda fasa Pada T sama dengan 0 Antara posisi X sama dengan 0 Jadi X nya berbeda T nya 0 Jadi ketika T nya 0 Berarti fasa kita Fasa kita adalah 4P X Plus 5P per 6 Ya Beda fasa nya Berarti gini Delta fasa Tentu saja Fasa 2 Dikurang fasa 1 4P ketika X nya Di X2 Plus 5P per 6 Dikurang fasa di X1 4P X1 Plus 5P per 6 Gini Nah ini kecoret 2 ini ya 5P per 6 Dikurang 5P per 6 Kecoret Sisa 4P X2 Min X1 Nah ini beda fasa nya Jadi Berarti ini 4P 0,1 dan 0,4 0,4 0,4 dikurang 0,1 0,3 ya Dikali 4P Kita pro ya 6 Per 5P Ini Fasanya Satuannya apa? Radian Satuannya sudut Ya Ini 6 per 5P Ini Beda Fasanya Gitu Jadi cara ngitung nya cukup Kita tahu bahwa Ini adalah fasa Ini fasa Yang itu fasa Oke Terakhir Jadi kita dapat gelombang lain Dengan fungsi gelombang Oke Bersuperposisi Superposisi ya Jadi digabungkan Jadi gini Kita punya gelombang ini Kita tulis Y1 lah ini ya Kita punya gelombang yang kedua Y2 Gitu Jadi gini Biar enak Kita tulis ulang ya Kita punya gelombang pertama Y1 Sebagai fungsi Fnp 0,04 Sin 4P X Plus Plus 40PT Tambah 5P Per 6 Gitu ya Terus kita punya Gelombang yang Kedua Gelombang kedua ya 0,03 Sin Ini sama nih 4PX 40PT Berarti ini P per 3 Oke kita Tambah Y2 Fungsi X dan T Itu 0,03 Sin 4PX Plus 40PT Plus P per 3 Gitu ya Gitu ya Nah kalau udah digabungkan Nanti disuperposisi Jadi apakah mereka Tentukan fungsi Gomongnya Jadi gini Nanti gini Hasil superposisi Ini Ya Ini adalah suatu fungsi Y gitu ya Y Yang adalah Y1 Plus Y2 Dan Y ini punya bentuk gini Y ini punya bentuk A Sin Ini sama 4PX Sama nih Cuma bedanya di belakangnya aja Plus V Nah ini bedanya Gitu ya Gitu bedanya Jadi ini digabung Ini akan jadi gini bentuknya Jadi tugas kita adalah cari Ini A nya berapa Dan P nya berapa Gitu ya Jadi hasil superposisi nya itu berapa A nya dan berapa P nya Oke Ini Supaya enak ya Jadi Dinamain aja Ini 0,54 nya A1 Ambil dua pertama 0,04 Biar enak Terus ini 0,03 itu A2 Oke Aturannya begini Kalau kita punya 2 gelombang Bersuperposisi Terus ternyata Ambil itu 2 nya itu beda Ya Ini ambil itu 0,04 Ini 0,03 Beda kan Itu kita perlu pakai cara Fasor Kita perlu cara Fasor Ini adalah singkatan dari Fasa Faktor Artinya apa Jadi nanti ini Gelombang ini Y1 ini 2 Pura-puranya jadi faktor Pura-puranya Seolah-olah jadi faktor Pura-puranya jadi faktor Ini perlu skill Di SMA ya Kita harus inget kan ya Yang itu faktor di SMA Oke Kita langsung aja lanjut 5P6 itu 150 derajat Ini P per 3 60 derajat ya Jadi Biar Enak Ini tuh Ini tuh 150 derajat Yang ini 60 derajat Nah ini Biar nanti enak nanti Oke Kita akan gambar diagram Kita gambar diagram Kita gambar diagram Ini sungguh X Ini sungguh Y Ya Ya Y1 Perhatikan Y1 Itu sudutnya 150 derajat Ini yang belakang 5P per 6 150 derajat Kita gambar panah Kita gambar panah Di arah 150 derajat dari sumbu X Jadi di sekitar Sini kira-kira ya Ini Ini Y1 kita Y1 Sudutnya 150 derajat Jadi Ini 30 derajat Ini 150 derajat Nah yang ini Ini 150 derajat Berarti yang ininya 30 derajat Oke Siap Lanjut Y2 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 nya kita gambar V per 3 60 derajat Jadi di sekitar Sini kira-kira Ini Y2 Sudutnya 60 derajat Gitu ya Siap Lumer ya sini Ini punya panjang 0,04 Tulis 0,04 Tepanjang Ini panjangnya 0,03 Jadi kita harus Gini Kita harus cari resultan Dua faktor ini Y1 Panjangnya 0,04 Sudutnya 30 derajat Ini disini Colis Y1 etti Tepenjang 20 derajat Tepenjang equal Sini H� Tepenjang 0,04 Cos 30 Tapi dia ke kiri Jadi minus 0,04 cos 30 Ini sama dengan berapa Minus 0,04 Minus 0,02 Akar 3 Terus yang Y1 Komponen Y Gitu Gini ya, mungkin lebih enak Kalau pakai A aja deh Sorry ya, ini diganti jadi Ini A1 Ini A2 Oke, jadi ini nanti A1X A1X, ini A1Y Oke, ini lebih enak A1Y-nya berarti Ke atas jadi positif 0,04 sin 30 derajat Ini jadinya 0,02 Betul Ya Terus sekarang Yang A2-nya A2-nya diurai ke sumbu X Ini 0,03 Cos 60 derajat Cos 60 setengah Jadi 0,015 Terus ini A2Y Ke atas 0,03 Sin 60 Ini jadinya nanti 0,015 Akar 3 Ya, kayak gitu ya Sip Kalau udah nanti Hitung A komponen X Ini ditotalin Ini tambahin Tambahin nanti dapet 0,015 Minus 0,02 Akar 3 Sama yang Y Yang Y juga AY Ini jumlahin 0,02 Plus 0,015 Akar 3 Gitu Nah, oke Sekarang baru Menjadi A-nya Yang menutupnya adalah Akar AX kuadrat Plus AY kuadrat Gini Oke Masukin nih AX-nya ini AY-nya ini Kalau udah Pakai manipulasi Aljabar Oke, kita akan Peroleh Yang caranya cukup panjang Ini tentunya Ini kita akan Peroleh Hasilnya bagus sih 0,05 Eter Gitu Itu A-nya Kalau V-nya Ini harus pakai Tan Jadi Tan V Itu AY Per AX Di sini nih 0,02 Plus Per Blah 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 Ini semasknya Gak bisa Kalau gak pakai Akulator Gak bisa ya Jadi Tulis aja Begini gak apa Pak 0,02 Plus 0,015 Akar 3 Per 0,015 0,02 Akar 3 Nanti kalau kalian Hitung pakai Akulator Nanti kita Peroleh V-nya itu Kalau pakai Akulator ya Dapatnya itu Nanti V-nya Minus 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 66,87 Derajat Gitu Ya Jadi yang demikian Kita dapat nih A-nya Dapat A-nya Dapat V-nya Gitu Oke Jadi Kalau lebih seperti ini Ini cukup panjang ya Dan cukup melibatkan banyak hal Ada trigonometri Segala macam Simcos Simcos Terus ada Fasal vektor Ini cukup rumit Tapi sebenarnya Basisnya adalah Seperti penjumlahan vektor Karena saja Yang jadi vektor Itu Si panjang Si gelombangnya Si fungsi gelombangnya Gitu Jadi Ya Kalau lebih seperti itu Oke Sekian untuk Video Nomor 3 Semoga Ini Bantu kalian ya Untuk Lebih paham Soal-soal gelombang Karena cukup rumit Jadi perlu banyak Perhatian memang Oke Sampai jumpa di video Berikutnya